Hi everyone, here's me again, Anies Welcome back to my channel Kali ini aku mau kupas tuntas Satu toner Yang udah aku pake Ini botolnya udah mau abis Ini tinggal dua kali pake lagi Kayak dua malem lagi aku pake Ini bakal abis Dan aku pengen sharing ke kalian Kesimpulan apa sih yang aku bisa Share ini ke kalian Dari penggunaan Avoskin Miraculous Refining Toner ini So, kalian mau tau Kayak gimana kesimpulannya Please keep on watching Yang akan aku review hari ini Ini udah mau abis Tinggal dua kali pake lagi abis Tinggal dikit lagi Ini judulnya adalah Avoskin Miraculous Refining Toner AHA BHA, PHA, Niacinamide 2%, T3 Plus Witch Hazel And Aloe Vera Sebenernya ini apa sih Ini adalah exfoliating toner Dimana dia Kerjanya Untuk Mengangkat salsa kulit mati kamu Terus meregenerasi kulit kamu Supaya kulit kamu itu Yang lama itu terkelupas Jadi kayak kulit baru lagi Terus juga dia bisa banget Yang namanya Bikin kulit kamu itu Terhindar dari jerawat Black hat, white hat Dia bisa banget Karena memang fungsinya seperti itu Terus juga dia Ada kandungan Niacinamide Dimana Niacinamide ini Adalah ingredients Favorite aku Karena dia bisa banget Untuk bikin kulit aku Jauh lebih cerah Jauh lebih halus Jauh lebih Barriernya itu Lebih kuat aja Gitu Kalo pake Niacinamide Terus juga Jangan salah Dan jangan sedih Exfoliating toner ini Gak gitu yang Strong banget Gitu ya Kan kalo Ada bacaan AH BHA Kamu langsung kayak Wow Ini benaktif semua Tapi tenang aja Ini juga ada kandungan PHA nya Jadi kalo kamu adalah Orang yang Kulitnya sensitif Ini ada kandungan PHA nya Jadi Dia Suatu bahan Yang Gentle Untuk kulit sensitif Gitu Jadinya Aman banget Terus juga Dia ada Tea tree nya Gitu kan Seperti kita tau Tea tree itu Memang efektif ya Untuk Menyembuhkan Yang namanya jerawat Jadi kalo misalkan Kamu lagi Jerawat Gitu Jerawatan Bisa kamu pake ini Jadi kayak Tidak perlu takut Terus juga Biasanya Aku pake ini Kalo Aku mau Dapet Mens gitu Karena aku yakin Ini tuh bisa Apa ya Paling gak bisa Nahan Kulit aku Supaya Pas nanti Mens nya itu Gak terlalu yang Banyak dan Radang banget Si jerawatnya Gitu Aku lagi Keadaan Hate Nah terus Ada Jerawat Satu disini Ini tadinya tuh Kayak Belum Pecah gitu Belum pecah gitu Masih Yang kayak Jerawat Gak enak gitu deh Pokoknya belum pecah gitu Aku pakein ini Rutin tiap malem Di tol-tol Sini Dan Ini udah Udah mau Pergi Dulu Mau ilang gitu Jadi Menurut aku Dia cukup oke Untuk masalah Kayak jerawat Gitu Terus Yang aku Perhatikan lagi Dia tuh Kayak ada efek Apa ya Efek Bikin kulit itu Rata Kulit itu Jadi rata Terus Keliatannya Glass skin Banget gitu Kalo misalkan Aku pake ini Malem Aku Pasti nih Pagi-paginya tuh Kayak ngerasa Wow kulit gue Bagus banget Kayak sepantat bayi itu Halus Dan kayak kenceng Gitu loh Jadi aku suka banget Efeknya Kalo misalkan Pake malem hari Terus pagi-paginya Aku uci muka Terus keliatan banget Kayak muka Bener-bener Bagus Bener-bener Surface-nya tuh Rata Ngeratain Dan bikin kayak lembut Terus ada efek glowingnya Aku suka banget Sama Toner ini tuh Kayak gitu Terus Ada minusnya juga Dari produk ini Menurut aku Produk ini tuh Emang kayak Cekat-cekit gitu Kalo dipake Di bagian yang sensitif Kayak misalkan Cuping hidung sini Itu biasanya Aku sensitif Di sekitar situ Jadi Aku Menghindari Daerah situ Karena memang Cekat-cekitnya cukup Cukup kerasa gitu Jadi aku Cukup di bagian sini aja Kalo misalkan Aku mau bener-bener Bersihin komedo Kan komedo Banyak banget ya Di daerah sini Jadi aku kayak Lap Satu kali Gak Gak sampe kayak lama Kan kalo disini Aku bisa lama Aku lamain Aku lamain Disini juga Aku lamain Pake tonernya Tapi kalo di sekitar sini Aku kayak Satu kali Usap aja Satu kali usap Satu kali usap Sama satu kali usap Jadi kayak gitu Supaya aku gak ngerasa Cekat-cekitnya Strong banget Di kulit aku Kayak gitu Terus Apa ya Aku ngerasa Ini tuh Gak bikin Aku tambah jerawatan Gak bikin Aku ngerasa kering Kan biasanya Kalo Exfoliating toner itu Bikin kulit kita Jauh lebih kering Tapi ini gak sama sekali Aku pake ini Justru dia masih ada Efek Lengketnya Sedikit gitu Jadi Bisa banget Untuk melembabkan kulit aku juga Padahal dia adalah Exfoliating toner Gitu gunanya Gitu Kalo misalkan efek cerah Muka tuh Aku gak terlalu yang Ngerasa ini Ngefek banget Biasa aja Untuk efek cerahnya Jadi Lebih kemana ya Lebih ke Tekstur sih Lebih ke tekstur rata Jadi bener-bener Bagus banget Alus sama glowing Jadi kayak gitu Toner ini Menurut aku Ini udah abis ya Terus kalo mau Dibilang Purchase lagi Atau gak Aku Pengen Purchase lagi Serius Gitu kan Karena memang Produk ini Kalo misalkan Masalah jerawat Gitu Kayaknya oke juga Cukup oke gitu Untuk ngilangin Black hat White hat Terbukti aku Selama pake ini Aku tuh jarang Punya yang namanya Black hat White hat tuh Jarang banget Karena Biasa kan disini Banyak banget Tapi aku pake ini Bener-bener bersih Bersih banget Gitu kayak Muka tuh Gak ada yang Namanya beruntusan Gitu tuh Gak ada sama sekali Jadi I love it so much Sama toner ini Gitu deh Kayaknya gitu dulu Review aku Dan kesimpulan aku Selama pake Toner ini Si Avoskin Refining Toner Misalkan Kamu mau cobain Silahkan aja Tapi Harus Tau dulu Jenis kulit kamu Itu sensitif Atau enggak Dan Bisa pake produk Yang aktif AHBH PHA itu Atau enggak Gitu ya Oke thank you so much Everyone for watching My video Jangan lupa like Video ini Kalau kamu suka Dan subscribe channel aku See you next time Bye 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 Terima kasih.